Idul Adha Pemirsa jatuh pada minggu 16 Juni di Amerika Serikat dan dirayakan oleh umat muslim di Amerika Serikat. Berbeda dengan di Indonesia, penyembelihan hewan kurban tidak dilaksanakan di masjid. Dan jurnalis VOE, Valdia Baraputri, melaporkan dari Masjid Indonesia di Silver Spring, Maryland. Salat Idul Adha di tempat saya melaporkan di Imam Center atau yang lebih dikenal sebagai Masjidnya Komunitas atau Diaspora Indonesia. Ini dilaksanakan dalam tiga waktu yang berbeda, pada pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 10.30 pagi. Hal ini dilaksanakan karena meski dikenal sebagai Masjidnya Komunitas atau Diaspora Indonesia, jamaah dari Imam Center ini beragam atau berbagai latar belakang dan dari lokasi yang berbeda-beda. Sehingga tiga waktu sholat ini diperlukan untuk bisa mengakomodir semua jamaah. Namun yang menarik di Imam Center tahun ini, semua kurban dilangsungkan di Indonesia. Tahun ini Alhamdulillah semua kurban kita kirim ke Indonesia berjumlah sekitar 56. Dan sebesar 9.900, kurang lebih seperti itu, dolar. Oh, 9.900 dolar. Ya, biasanya kita kan ada pilihannya dikirim ke Indonesia, ke Palestina, sama potong di sini. Nah, untuk tahun ini kita nggak ada pemotongan di sini, karena kebetulan orang yang biasa kita kerjasama lagi sakit, habis operasi, jadi tidak ada yang menghandle. Jamaah Imam Center membeli kurban secara online, kemudian dananya digunakan untuk membeli kambing atau sapi di Indonesia. Pendistribusiannya juga tidak kalah menarik karena tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Palestina, bersama dengan organisasi yang bekerjasama dengan Imam Center. Menurut jamaah yang saya temui hari ini, mereka memilih cara yang seperti ini. Misalnya di Indonesia, tahun ini saya seluruhkan ke Palestina. Sona sangat membutuhkan, ya saudara kita di Sona banyak yang membutuhkan. Sementara untuk perayaan Idul Adha sendiri, tetap ada sesi memanggang daging, meski yang dipanggang bukan daging kurban. Saya memasak tandoori, kucingan, kucingan, sumpah, sumpah, ikan, dan kucingan. Tapi tidak, ini bukan kurban, karena kita semua akan menanggung esok. Ada juga jajanan dan makanan khas Indonesia yang bisa dibeli setelah sholat. Demikian laporan saya dari Maryland, Amerika Serikat. Saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.